Ini tanggapan Brin gimana Pak Cik? Ya kan saya dibantai habiskan waktu ini. Saya ingat pas lagi di korem. Ya, itu kan saya ribut itu sama orang Brin. Saya nerangin, belum sampai selesai langsung dipatahin di tengah. Pas lagi ada Pak Dudung gitu ya? Pak Dudung, iya. Tanpa Brin nggak akan jalan nih kubah. Bahasa itu kan nggak etis itu. Mau jalan mau nggak buktinya ada kodam beli sama-sama. Sama saya udah ratusan juta sampai sekarang barangnya. Sekarang masih digunakan? Masih, masih. Berapa motor udah digunakan? 30 terus nambah lagi kemarin sebelum saya berangkat nambah lagi 20. 50? 50, iya. Itu di mana kodam? Di kodam tiga sidibangi. Itu langsung pesanan Bapak Pangendam itu. Nah Pak Haji, kalau misalkan Pak Haji siap bekerjasama dengan Brin, syaratnya apa Pak? Saya nggak menginginkan kerjasama-kerjasama apa. Sebetulnya kayak di Itali ini orang Brin datang. Kayak orang Italinya sebetulnya kan nggak perlu halal-hal. Di sana kan punya badan tersendiri. Ngapain melibatkan Brin yang ada di Indonesia? Puguh dia udah ngebantai saya habis-habisan kayak gitu. Harusnya kan saya dirangkul. Kalau memang kurang sempurna ini loh. Sempurnanya seperti ini. Harusnya dari awal juga kalau pengen ngerangkul. Sekarang baru-baru. Saya udah nggak mau. Jadi udah pesimis dulu. Nggak mau bahasa apapun akan saya tolak. Saya nggak mau. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Terima kasih.